Oke sudah bergabung Oke baik saya hitung dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu silahkan berikan senyum terbaiknya Oke sudah siap semuanya Satu, dua, tiga Baik terima kasih Sekarang yang kedua bisa acungkan jempolnya Bapak Ibu Oke silahkan Pak Chandra Oke semua sudah siap Saya hitung dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Oke baik terima kasih perkenaannya Bapak Ibu Sudah open video kita melakukan sesi foto bersama Oke selanjutnya Marilah kita menyaksikan video launching Galeri Investasi Digital Syariah Bursa Efek Indonesia Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur Yang bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan juga PT MNC Sekuritas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Dengan berakhirnya video launching kami ucapkan selamat Atas diresmikannya Galeri Investasi Digital Syariah Bursa Efek Indonesia Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur Selanjutnya mari kita saksikan bersama laporan Galeri Investasi Digital Syariah Bursa Efek Indonesia Mes Kabupaten Cianjur Yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Muhammad Sebo Islam SPD, MAPD, RSA, RPK Atau yang akrab disapa dengan Mang Amsi Beliau adalah pembina Galeri Investasi Sekretaris Umum Pengurus Daerah Mes Kabupaten Cianjur Dan juga founder Syariah Saham.id Kepada Mang Amsi, kami silakan Mohon maaf Pak, masih di mute Pak Ya Sudah jelas Pak, silakan Mohon maaf, diikuti Direktur Pengawasan RGK 4 dan Isinan KM 2 Jawa Barat UJK, Mbak Widi Setiato Mohon maaf, Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal KM 2 Jawa Barat UJK, Mbak Candranya Taksuma Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia, Mbak Eri Piani Pengembangan Pasar Area 1 Bursa Efek Indonesia, Ibu Nur Rahmah Andayani Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat, Mbak Reza Sadat Suami Kepala Ketua Umum Pengurus Wilayah Masyarakat Indonesia Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Zaino Arifin, Mbak Reza Sadat Suami Hormat Head of Investment Gallery Sekuritas, Mbak Andri Marisel Hormat para tamu undangan dari pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus wilayah khusus Masyarakat ekonomi syariah di seluruh dunia Para tamu undangan khusus, ketua dosen, ormas, dan tokoh masyarakat Kabupaten khusus Ketua Basnas Kabupaten Cianjur dan juga Ketua Lasnas di sekitar Cianjur dan juga Kabupaten khusus Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cianjur. Terima kasih Bapak Ibu pengurus daerah masyarakat Kabupaten Cianjur dan para peserta dari seluruh Indonesia yang bersama-sama menyaksikan launching dari Galeri Investasi Digital Syariah MES Kabupaten Cianjur. Pertama dan utama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menarik diri. Puji syukurkan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sahabatnya sampai mengikutnya hingga ayat sama. Bapak Ibu yang saya hormati kami dari jajaran ke pengurusan pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Cianjur sangat berbahagia dan menyambut adanya Galeri Investasi Digital Syariah yang Alhamdulillah akhirnya launching di hari ini Alhamdulillah di hari yang berkah hari Jumat tanggalnya juga pun unik tanggal 22.07.22 kemudian izinkan kami menyampaikan laporan singkat terkait kids atau Galeri Investasi Digital Syariah MES Kabupaten Cianjur. Latar belakang adanya Galeri ini dimulai dari bertumbuhnya animo masyarakat terhadap pasar moda syariah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah investor dalam 5 tahun terakhir. Saya secara pribadi masih ingat tahun 2015 jumlah investor syariah itu masih di kisaran di bawah 5.000 dan di tahun 2021 ada milestone baru ketika jumlah investornya mencapai di atas 100.000 ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan sekaligus menjadi tantangan ketika kami di pengurus daerah masyarakat-masyarakat yang dilantik setahun lalu kira-kira di akhir Agustus dan waktu itu juga berlaku dilangsungkan atau di satu paket dengan seminar pasar moda syariah disitu saya dengan Kang Reza dari Bursa Efek Indonesia Provinsi Jawa Barat menggagas akhirnya Galeri Investasi Digital Syariah dan Alhamdulillah setelah melalui proses perjuangan yang panjang karena waktu itu memang masih terkendala dengan PPKM dan lainnya Alhamdulillah kami resmi menjadi Galeri Investasi Digital Syariah dan dilaunching di hari ini Galeri ini sejalan dengan visi dan misi dari MES Cianjur dan juga MES secara umum di Indonesia dan tadi sudah disampaikan oleh Kang Herlan ya dan terkait visi-visi ini kemudian juga dari sisi MES Cianjur sendiri Galeri Investasi Syariah dulu kita masih menggagasnya GIS tapi ternyata ada terobosan baru dari Bursa dengan adanya Galeri Investasi Digital maka kami dari MES Cianjur mengajukan yang pertama kali untuk menjadi GIDS tersebut Alhamdulillah ternyata setelah saya cek juga kami cek juga di Bursa Efek Indonesia yang menjadi Galeri Investasi Digital Syariah itu baru ada dua yang pertama adalah GIDS MES PW Jawa Barat dan yang kedua adalah GIS MES PD MES Cianjur jadi dua-duanya GIDS MES ini adanya di Jawa Barat jadi terima kasih untuk Ketua PW Jawa Barat Pak Zainal juga yang sangat support dengan adanya Galeri Investasi Digital Syariah ini jadi GIS ini sekali lagi adalah program prioritas dari MES Cianjur dan insya Allah setelah di launching ini kita akan ngebut gitu ya untuk melaksanakan inklusi dan juga sosialisasi untuk meningkatkan literasi khususnya pasar muda syariah ini adalah bukti dari perjanjian kerjasama antara Bursa Efek Indonesia masyarakat ekonomi syariah di Cianjur dan juga pihak dari sekuritas yaitu MNC sekuritas dan untuk penanggung jawabnya sendiri di Cianjur sudah tercatat juga di situs Bursa Efek Indonesia kebetulan saya sendiri saya merangkap pembina dan kami akan susun setelah adanya lonceng ini untuk koordinator GIDSI sendiri saya kami menyerah untuk memberikan amanah kepada Ibu ini namun kawasan semakin juga pengurus dan sekretaris di MES Cianjur juga kemudian beberapa kegiatan yang pernah dilakukan adalah yang pertama tentunya tadi ya peresmian sekaligus eh peresmian apa namanya pelantikan sekaligus seminar pasar muda syariah di Agustus tahun kemarin kemudian juga ada beberapa event yang kita laksanakan termasuk di Ramadan kemarin Alhamdulillah di MES Cianjur kita mengadakan Majlis Ekonomi Islam selama 20 hari berturut-turut mengisi ngabuburit dan Alhamdulillah animonya sangat besar dan kemudian juga dari sisi pasar muda syariah kita adakan rutin waktu itu 4 kali dalam 1 bulan Ramadan jadi insya Allah untuk masalah edukasi dan literasi ekonomi syariah di Cianjur selalu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan sekali lagi terima kasih dari 200 atau hampir 300 peserta yang terdaftar di grup WA seminar ini atau launching ini ada juga beberapa yang dari luar negeri ada dari Sudan dan negara-negara lainnya yang bergabung di acara launching ini terima kasih sekali lagi kami mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu Saudara yang ada di acara sore hari ini sekali lagi kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bersama Indonesia OJK dan juga MSI sekuritas yang telah mendorong dan menyemangati kami untuk mendirikan GIDS pertama di Cianjur ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik dan langkah kita untuk memasyarakatkan pasar muda syariah ke depan karena kami yakin bahwa masa depan pasar muda Indonesia adanya di pasar muda syariah karena setelah demografi dan pertumbuhan itu yang tidak bisa diungguli oleh negara-negara terima kasih dan kami sangat memohon maaf juga jika banyak kekurangan dalam setelah launching ini berikut juga seminar setelah ini mudah-mudahan itu menjadi peletuk semangat buat kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih